Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, senang sekali saya Mira Azara Kembali menjumpai Anda dalam Campus Corner Campus Corner selalu memperbarui informasi seputar Universitas Dianus Wantoro Saat ini Universitas Dianus Wantoro membuka program Doktor Ilmu Komputer Pasti bukan hal yang mudah, banyak sekali proses yang harus dilalui Seperti apa prosesnya? Kita akan berbincang langsung dengan dua orang narasumber yang telah hadir di studio TVKU Yang pertama kita akan sapa Prof. Dr. Supriyadi Rustad MSI Selamat pagi Pak Pri Selamat pagi Mbak Mira, selamat pagi Pemirsa di rumah Ya, terima kasih sudah hadir di Campus Corner Sama-sama Dan kami ucapkan selamat Apa itu? Untuk program Doktor Ilmu Komputer yang baru saja dibuka di Udinus Terima kasih Mbak Dan yang kedua saya akan salpa Dr. Abdul Syukur Selamat pagi Pak Syukur Selamat pagi Mbak Mira Terima kasih sudah hadir di Campus Corner Sama-sama Saya juga mengucapkan selamat untuk Pak Dekan kali ini Pemirsa Terima kasih sudah selamatnya lebih baik apa ya Bicocok untuk semua si Vitas Akademika Udinus Baik, kita akan langsung ke Pak Pri dulu Pak Pri Nah ini Udinus telah menjadi kampus terbaik ke-19 nasional Dan PTS terbaik ke-3 seluruh Indonesia versi Webometrik Silahkan komentar Anda Betul itu edisi yang Januari 2018 Dan memang temanya kalau pembicaraan pagi hari ini menurut saya itu kata kuncinya itu syukur Syukur di samping di sebelah saya ini Pak Syukur Kita terus bersyukur karena selama 3 tahun terakhir ini Apa ya, usaha-usaha kita yang kita desain secara terencana sistematis itu membuahkan hasil Ya kita mulai dari akreditasi program studi ya kita sudah 8 sekarang ini yang mendapat nilai A Lalu kemudian akreditasi institusi kita juga akhirnya terakreditasi A Webometrik selama 3 tahun terakhir terus naik terus Dulunya kan posisi kira-kira 100 sekian Nah sekarang sudah posisi 19 nasional Kita hanya di bawah Binus sama Gunadharma Jadi kita rasanya Tapi ini semua didesain ya Dirancang kemudian diimplementasikan diriseti gitu ya Betul-betul disiapkan gitu ya Bukan tiba-tiba dari langit datang gitu enggak Tapi kita apa namanya betul-betul kita rancang Ya selama 3 tahun Ada perjalanan Ada perjalanan kita bentuk tim Bentuk tim kemudian kita supervisi Kita bertanya kepada banyak orang bagaimana ini caranya ya Kita konsultasi dan seterusnya Dan Alhamdulillah sampai sekarang ini posisi kita posisi yang bagus Termasuk yang terakhir ini program dokter itu juga Desain dari 3 tahun yang lalu kita merencanakan Alhamdulillah semuanya itu Jadwalnya itu tek-teknya itu enggak meleset Dari skenario di awal itu Kapan ini akreditasi A Kapan ini begini Kapan ini webometriknya begini Kapan kita membuka dokter Ini jadwalnya itu tidak meleset Indah pada waktunya Indah pada waktunya Menurut saya tepat pada waktunya gitu ya Sehingga kita juga ke depan Mau kalau kementerian membuka izin Baru untuk program dokter ilmu manajemen Kita juga akan siapkan Kapan wacananya itu Pak? Kalau misalnya kementerian itu membuka Apa diizinkan Tahun ini kita sudah siap proposalnya Oke Semoga segera terwujud untuk ilmu manajemen Nah kita bergeser ke Pak Syukur Seperti yang Pak Prih sampaikan tadi Kunci pada pagi hari ini adalah syukur Pak Syukur silahkan Anda berkomentar sedikit Tentang adanya program dokter ilmu komputer Ya jadi makasih Mbak Mira Jadi Alhamdulillah Ya disyukur karyat Allah ya Atas nikmat karunia pada kita Khususnya Udinus Wabil khusus di fakultas ilmu komputer Menjadi kebanggaan buat kami Bahwa di fakultas ilmu komputer ini Telah diizinkan secara resmi Melalui SK Menristek Diti Tentang program dokter ilmu komputer Menjadi satu-satunya di Jawa Tengah Dan ini patut kita syukuri Sebagai bentuk implementasi Dari kualitas yang selama ini kita jaga Sehingga diharapkan dengan adanya S3 ini Dari hulu sampai hilir Kami punya D3 teknik informatika Kami punya teknik informatika Kami punya S2 teknik informatika Dan sekarang kami punya S3 teknik informatika Lengkap sudah pendidikan informasi Udinus Menjadi lebih kuat Udinus Sebagai ikon IT Kami patut bersyukur Menjadi satu-satunya di Jawa Tengah Pastinya itu sangat membanggakan Nah sejak kapan impian untuk menjadi Membuka program dokter ini ada? Iya sebetulnya sejak kami mulai tahun Waktu itu di Selasar Masjid Istilahnya kami dengan Pak Rektor Waktu itu Pak Rektor mengatakan Pak Syukur 5 tahun yang akan datang 2010 lah 5 tahun yang akan datang 8 tahun yang lalu ya Pak Syukur 2010 itu Pak Rektor mengatakan Bisa nggak ya 5 tahun yang akan datang Kita punya 50 dokter Kemudian kami mulai menjalin kerjasama Dan ketika kami kemudian sudah mulai Memanen dokter-dokter itu Perlu hanya buat kami ini Untuk mempersiapkan lahan yang tepat Agar para dokter ini tetap Apa ya bisa berkarya sesuai kompetensinya Dan sekarang sudah disiapkan lahannya Seperti apa nanti lahannya akan diolah Kita akan berbincang di segmen berikutnya Kita harus break dulu Pemirsa tetaplah bersama kami di Kampus Korner Kami akan segera kembali